Allah itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Masmur 116 ayat 5-7 Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana, aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Yohanes 1 ayat 14, ayat 16-17 Firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak, penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 4-9 Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunianya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab, karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri.